Bagi sebagian orang, kardus mungkin hanya sampah yang tidak bermanfaat lagi. Namun bagi Junaidi Lasabuda, warga keluran motoboy besar kecamatan Kota Mubagu Selatan Sulawesi Utara, kardus bekas dapat menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi. Junaidi memanfaatkan kardus bekas menjadi karya yang cukup cantik dan unik seperti kotak hantaran pernikahan, patung, bingkai foto, serta meriam zaman dahulu. Berawal dari coba-coba, hasil kerejinan tangannya menarik perhatian banyak kalangan, sehingga Junaidi pun banjir pesanan. Tidak hanya warga Kota Mubagu saja, hasil karya Junaidi banyak dilirik warga dari luar daerah seperti Manado hingga Makassar. Hasil karya Junaidi biasanya dijadikan souvenir dengan harga bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000, tergantung ukuran dan motif yang diinginkan. Namun jika ada yang memesan dalam jumlah yang banyak, akan diberi potongan harga. Kebetulan di tempat saya banyak barang-barang bekas, barang-barang yang bisa saya manfaatkan. Tentunya seperti kardus-kardus ini, kardus-kardus bekas itu saya buat berupa barang-barang souvenir. Ini seperti patung, atau primer yang kuno, atau ada petian-petian kuno, atau bisa juga buku, buku-buku tua, buku-buku kuno. Pada awalnya, saya gunakan untuk saya pribadi, untuk sekedar hiasan. Tapi kebetulan ada teman-teman yang suka, tiba-tiba ada yang pesan ke saya untuk membuat lebih dari satu. Ada yang 30 buah, sampai 50 buah untuk dikirimkan, dijadikan souvenir pada acara-acara pernikahan. Untuk kotak-kotak seterahan seperti ini, tempat-tempat Al-Quran dan Bajadah atau Maskawin, itu saya dipesan untuk membuatnya dan saya memanfaatkan kesempatan ini di masa pandemi untuk mengisi aktivitas saya yang kebanyakan masih ada di rumah. Meski di masa pandemi COVID-19, usaha Junaidi mampu meraup untung 5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan. Ia berharap usahanya ini dapat memotivasi orang lain untuk terus berkarya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.